Apa sudah lakukan? Saya akan share screen dulu ya. Nah, kemarin kita belajar tentang mengatasi rasa tertekan. Bagaimana pemulihan fisik, tiga cara mengatasi. Jadi kalau kita depresi, kalau kita stres, tertekan, yang pertama adalah istirahat saja, sudah tidak usah mikir apa-apa. Cari tempat, cari waktu untuk istirahat, makan, kemudian tidur. Karena orang depresi, orang stres itu biasanya tidak bisa istirahat. Pikirannya, beban pikiran, kemudian juga tidak bisa makan, tidur. Akibatnya apa? Akibatnya jadi sakit secara fisik. Jadi jangan sampai kita jatuh sakit. Jadi penting sekali untuk pemulihan fisik. Yang kedua adalah pemulihan emosional. Bagaimana kita harus mencari persekutuan, mencari komunitas, mencari teman-teman rohani. Supaya apa? Supaya kita dapat masukkan, dapat didoakan secara emosional. Emosi kita dapat reda, kita ditopang oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di komunitas. Dan terakhir adalah pemulihan rohani. Yang penting, itu bagaimana kita saat terduh dengan Tuhan, kita berdoa, kita mengadu kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan tentang kalau tadi menghadapi rasa tertekan. Berikutnya tentang emosional ini adalah menghadapi ketakutan. Jadi bukan hanya depresi, kemudian stres, tetapi juga ada ketakutan-ketakutan ketika kita mengalami emosional. Jadi ada lima kunci untuk bisa mengalahkan ketakutan. Yang pertama adalah jaga matamu. Perhatikan mata kita. Apakah fokus kita itu terhadap masalah kita, kepada ketakutan kita, atau fokus kita kepada Tuhan? Mungkin teman-teman ingat bagaimana kisah daripada Petrus ketika dia berjalan di atas air. Ketika fokus matanya, ketika dia mendengar Tuhan bicara, ayo datanglah. Waktu dia di perahu, kemudian dia keluar dari perahu, dan dia berjalan di atas air. Ketika itu fokus matanya kepada Tuhan Yesus, langkah demi langkah, dia mulai melangkah, dan dia berjalan di atas air. Tetapi ketika fokus matanya dia alihkan kepada gelombang laut yang sedang mengamuk, kemudian dia melihat dia berjalan di atas air, kemudian logikanya mulai berpikir, wah tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Ini artinya apa? Fokusnya tidak lagi kepada Tuhan. Dan akibatnya apa? Akibatnya dia menghadapi ketakutan. Dan ketakutan terbesarnya adalah gelombang. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau kita sedang menghadapi ketakutan, perhatikan di mana fokus kita. Apakah fokus kita kepada masalah kita, atau fokus kita kepada Tuhan Yesus. Itu penting banget. Jadi ketika menghadapi ketakutan, yuk kita fokus sama Tuhan. Jangan fokus pada diri kita, jangan fokus pada masalah kita. Coba kita buka Masmur 3, ayat 3 dan 6. Ada yang bisa bantu bacakan? Masmur, pasal 3, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Banyak orang yang... 3 dan 6. Iya, Pak. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Yang ke-6. Ada, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Amin. Amin. Jadi yang menopang kita itu siapa? Tuhan. Jadi ketika kita sedang menghadapi ketakutan di dalam kehidupan kita, karena masalah, tekanan, atau apapun. Fokus kita adalah bukan kepada masalahnya, tetapi fokus kita atau mata kita selalu menatap atau selalu berfokus pada Tuhan. Bagaimana Tuhan yang besar, pertolongan Tuhan yang kecai. Yang kedua adalah jaga telingamu. Jadi dalam menghadapi ketakutan, pertama mata, kedua adalah ketelinga. Mengamati siapa, perkataan siapa yang kita dengar. Itu menjadi penting. Ada dua macam orang yang berjalan di sekeliling kita. Mereka yang sedang membawa ember air atau mereka yang sedang membawa bensin. Jadi waktu kita sedang menghadapi ketakutan, semakin perkataan orang meneduhkan, itu membuat kita menjadi semakin hilang ketakutan kita. Tetapi ketika nanti ada orang yang ngomporin, membenarkan cerita-cerita yang hoax, itu akhirnya membuat kita jadi semakin takut. Contoh, di tengah masa pandemi seperti ini, berita tentang COVID-19, ada banyak sekali berita-berita, bahkan media-media online sekalipun, itu memberitakan semua berita. Kalau sekarang kan zaman tanpa ada kadang-kadang konfirmasi, kadang-kadang di media sosial ada berita sedikit saja yang belum tentu benar, kemudian disebarkan. Nah, apa yang membuat kita membaca, ini kan bicara, sekarang ini kan bukan lagi zaman telinga lagi, tetapi mata kita juga melihat media sosial, atau kita dengar berita, kadang-kadang itu yang membuat atau menciptakan ketakutan. Nah, kalau saya melihat, kita perhatikan COVID-19, kebanyakan orang yang terpapar COVID-19, itu lebih pada karena dia mendengar berita-berita yang tidak benar, atau berita-berita hoax. Itu yang membuat akhirnya timbul ketakutan, dan akhirnya apa? Imun tubuhnya turun. Sehingga gampang sekali orang akhirnya tertekan di dalam ketakutan, dan akhirnya imun tubuh turun, kemudian virusnya makin banyak berkembang, dan apa yang terjadi, ya kita tahu. Ada yang meninggal, dan sebagainya. Tetapi, saya melihat contoh ada beberapa teman saya yang terpapar COVID-19, awalnya mereka takut. Apalagi dengar berita, oh begini, oh nanti seperti ini, oh ini akan begini. Semua obat diminum. Ada efek samping dari obat-obat yang tanpa persetujuan dokter. Karena sampai detik ini belum ada satu obat yang untuk menyembuhkan daripada COVID-19 ini. Jadi dokter pun dalam masa uji coba, coba pakai terapi obat ini, terapi obat ini. Masalahnya adalah setiap tubuh orang itu kan beda-beda responnya terhadap obat. Belum lagi tanpa adanya penyakit bawaan. Yang akhirnya menimbulkan efek samping. Nah, ketika teman saya kemudian berfokus kepada Tuhan, mempercayai dirinya kepada Tuhan, dan menutup semua berita-berita hoax, semua perkataan-perkataan dari orang-orang sekitarnya, kadang-kadang di grup WhatsApp itu yang bukan dokter pun komennya udah kayak dokter aja. Eh pakai obat ini, eh pakai obat ini, eh teman saya pakai obat ini sembuh. Ya teman kamu sembuh, belum tentu yang ini bisa sembuh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia tutup itu semua, dan kemudian dia hanya fokus pada Tuhan, dia istirahat, dia tidur dengan tenang, dan dia hanya minum obat yang disarankan oleh dokter. Hanya dalam waktu beberapa minggu dia akhirnya negatif. Jadi perhatikan sekali ketika kita menghadapi ketakutan, siapa yang kita dengar? Apakah orang-orang di sekitar kita, sekalipun teman, kadang-kadang belum tentu sarannya juga benar gitu ya kan. Nah harus kita perhatikan ketika menghadapi ketakutan, yang harus kita dengar adalah janji Tuhan. Itu sebabnya bukan hanya kita berfokus mata kita terhadap Tuhan, tetapi juga selingat kita kita arahkan kepada janji Tuhan. Nah, yang ketiga adalah jaga pikiranmu. Ketika kita menghadapi keadaan yang menyebabkan kita takut, kita cemas, ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian bangkitkan iman kita. Kenapa? Karena iman yang agresif, yang dapat menang, melawan ketakutan. Saya percaya setiap kita pernah kok mengalami bagaimana muzizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita pernah kok mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Pasti ya, apapun masalah kita pribadi lepas pribadi, kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kita pernah mengalami muzizat Tuhan. Kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Nah, seringkali ketika keadaan atau kondisi kita dalam keadaan takut dan cemas, kita lupa apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi ketakutan adalah jaga pikiran kita. Ingat apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga iman kita bangkit. Oh iya, Tuhan kan waktu itu pernah nolong saya, walaupun masalahnya berbeda. Tuhan waktu itu pernah nolong saya. Tapi memang sih waktu itu masalah saya nggak seberat sekarang. Tapi saya percaya kalau dulu Tuhan tolong saya, maka sekarang juga seharusnya saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya apa? Akhirnya iman kita bangkit. Iman kita jadi agresif. Kita jadi lebih percaya, kita lebih jadi sungguh-sungguh. Pikiran kita jadi tidak dikuasai oleh iblis. Ingat loh, iblis itu, nanti kita akan belajarinya. Iblis itu paling, makanya saya selalu tanya ke beberapa teman-teman atau adik-adik rohani, saya selalu tanya begini. Pernah lihat setan nggak? Pernah lihat hantu nggak? Ada beberapa, oh ya pernah kak, oh pernah pak. Tapi ada yang bilang, enggak, enggak pernah. Cuma enggak tahu itu benar apa enggak. Saya bilang begini, orang Kristen itu nggak bisa lihat setan, nggak bisa lihat hantu. Kenapa? Karena buat hantu, buat setan selalu berpikir gini, ngapain saya menampakkan diri kepada orang Kristen? Pasti mereka cuma ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, nyangkau iblis, saya juga pasti takut. Tetapi, saya bilang, orang Kristen paling mengerikan adalah ketika hantu, ketika iblis, ketika setan, itu bermain di dalam pikiran. Kita nggak bisa lihat, tetapi dia main di dalam pikiran kita. Dia meracuni pikiran kita. Itu yang paling bahaya, saya bilang. Kalau kita ketemu hantu, ketemu setan, ketemu iblis, di depan mata kita tinggal usir dalam nama Tuhan Yesus, itu janji Tuhan, dan iblis akan menyingkir, setan akan menyingkir. Tetapi, kalau setan atau iblis yang tidak kelihatan, dia bermain di dalam pikiran kita, itu yang paling sulit untuk kita tengkik. Kenapa? Karena kita mudah sekali dipengaruhi. Perhatikan, apa yang iblis lakukan kepada Adam dan Hawa. Dia mempermainkan, dia memanipulasi, dia membohongi, dia mendusta Adam dan Hawa melalui apa? Melalui pikiran. Enggak kok. Bukankah semua buah di taman ini tidak boleh dimakan? Dia mulai mempengaruhi pikiran. Enggak, kamu nggak akan mati. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Coba bayangkan, selalu memanipulasi pikiran manusia. Jadi itu sebabnya, Sirmat Tuhan katakan kita harus jaga pikiran kita. Coba kita buka ulangan 7, ayat 17-19. Yang bisa tolong baca. Ulangan pasal 7, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Alamu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujisat-mujisat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Alamu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Alamu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengalami kok yang namanya mujisat Tuhan, mereka mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Laut tebrau bisa terbelah, mereka bisa lewat di tengah laut dengan jalan yang kering, pertolongan Tuhan bagaimana pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tapi ketika mereka ada di tengah gurun dan menghadapi musuh-musuh, mereka mulai ketakutan. Betul ya? Pikiran mereka mulai, aduh gimana ya? Mereka kan musuh kita lebih kuat, lebih banyak. Kita ini gak punya pengalaman perang dan sebagainya. Pikiran mereka mulai. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam ulangan 7, 17, ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dulu. Kalau Tuhan bisa melakukan hal yang ajaib, yang luar biasa dulu dalam kehidupan kita, maka sekarang Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi. Amin. Itu sebabnya kita harus jaga pikiran kita. Jangan sampai dimanipulasi ketakutan. Karena ketakutan memang diciptakan oleh Iblis. Supaya apa? Supaya iman kita menjadi lemah. Supaya kita meragukan kuasa Tuhan. Yang keempat, jaga hatimu. Wah ini mah pastilah ya. Kita ingat kisah Daud. Ketika semua orang melihat bagaimana Goliath, seorang raksasa yang berukuran 9 kaki, hampir 10 meter lebih, apa 3 meter. Tapi Daud gak lihat itu. Daud tetap melihat Tuhan yang besar. Di belakang raksasa itu dia lihat Tuhan yang besar. Sebabnya imannya bangkit. Karena apa? Karena dia jaga hatinya. Supaya tidak terjemah. Mari kita baca. 1 Samuel 17, ayat 46. Samuel 17, ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini aku akan memberikan layatmu dan mayat tentara orang Pelistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Amin. Perhatikan begini. Seringkali kita tidak menjaga hati kita dalam menghadapi ketakutan. Jadi udah mata, telinga, pikiran, diliputi ketakutan, kemudian kita gak jaga hati kita, maka habislah hidup kita. Habislah kita jatuh dalam jebakan iblis dan ketakutan menguasai kita. Saya akan bersaksi beberapa bulan yang lalu, jadi di kantor, kita di ruang makan, sedang makan, istirahat makan siap. Dan di sebelah saya ada staf kantor yang masih muda. Kita makan. Kalau makan kan gak pakai masker. Ngobrol, ketawa. Terus besok salah satu teman kantor bilang, itu Pak yang di sebelah Pak. Kris kemarin ternyata satu keluarga positif. COVID. Positif. Saya bilang, iya Pak. Dan sekarang dia lagi ke rumah sakit, sudah di-sweb dua kali. Positif, Pak. Hasilnya dia disuruh isolasi. Berarti kita harus tes semua dong. Mana hari itu juga saya ngerasa, kok gak enak badan. Udah agak sedikit-sedikit batuk-batuk ringan. Saya mulai melihat istri saya, saya mulai melihat anak saya. Waduh, saya bilang, kita harus sweb. Tiga-tiga ini harus sweb. Kita harus cari rumah sakit. Saya telepon rumah sakit. Teman-teman tahu. Saya gak tahu kalau di Singkawang. Tapi di Jakarta, sweb yang paling murah itu sekitar 200 ribu. Saya mulai ngitung. Tiga orang x 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu itu uang loh. Saya bilang. Waduh, saya panik. Akhirnya saya bilang, udahlah anak kita, kita bertiga sweb. Kita cari yang murah. Saya naik mobil, keliling, cari tempat sweb untuk bertiga. Kita harus sweb. Kita harus dinyatakan negatif. Selama perjalanan, istri saya bilang begini, kok kita jadi ketakutan kayak gini sih? Terus saya terdiam. Saya bilang, kok saya gak jaga hati saya? Kemudian saya diingatkan Masmur 91. Tuhan ingatkan, Rok Kudus ingatkan di hati saya tentang Masmur 91. Saya bilang, kenapa saya jadi bodoh begini ya? Akhirnya singkat cerita, kita gak jadi sweb, kita pulang, saya cuma berdoa. Dua hari kemudian, saya dikator, kebetulan ada alat sweb. Saya sweb, dan hasilnya negatif. Istri saya juga sweb, hasilnya negatif juga. Artinya begini, seringkali ketika kita menghadapi ketakutan dan kecemasan, kita gak jaga hati kita. Kita biarkan sudah mata kita, telinga kita, pikiran kita dikuasai oleh ketakutan, kita gak jaga hati kita. Ini yang paling bahaya di hati. Karena begitu hati sudah diliputi rasa ketakutan, maka tindakan-tindakan yang akan kita lakukan adalah tindakan konyol, bahkan bukan hanya konyol, kita adalah orang yang kalah, bukan pemenang. Berangkat dari kisah Daud, waktu Daud berkata di 1 Samuel 17 ayat 46, apakah Daud sudah menang? Belum. Goliat masih ada di depan dia, yang tingginya luar biasa, kekarnya luar biasa, alat perangnya luar biasa. Tapi Daud melihat dengan satu keyakinan, dengan iman, dengan hati yang kokoh, bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. bahkan dia bilang, aku akan penggal kepalamu hari ini juga. Pentingnya untuk kita bisa jaga hati kita. Hati kita harus murni. Hati kita harus percaya. iman kita harus tetap bangkit. Kita harus melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik ketika menghadapi ketakutan, jangan sampai, mungkin kita bisa lah ya, secara mata kita bisa melihat, aduh, sempat goyang, telinga, pikiran, tapi jangan sampai kita serahkan hati kita pada ketakutan. Karena begitu hati kita, kita serahkan pada ketakutan, atau ketakutan berkuasa atas hati kita, maka sulit untuk kita bisa bangkit lagi. Penting banget. Yang terakhir, jaga punggungmu. Tau kan kalau orang takut, tau kan kalau orang khawatir, gak ada orang takut atau orang khawatir jalannya membusungkan dada. Orang takut, orang khawatir, selalu tertunduk. Artinya apa? Artinya kalau udah kita gak bisa jaga mata kita, telinga kita, pikiran kita, bahkan hati kita, maka yang tadi saya bilang, kalau bahasa Inggrisnya loser, pecundang, orang yang kalah. Orang yang kalah, itu selalu membungkuk. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kita sudah kalah, kita membungkuk. Sudah tidak ada harapan. Sudah hilang pengharapan. itu sebabnya kenapa dikatakan di poin kelima ini, jaga punggungmu. Sudahlah kita gak bisa jaga mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita. Jangan sampai kita jadi orang yang kalah, jadi orang yang tertindas, jadi orang yang tidak bisa bangkit lagi dari ketakutan kita. karena itu bukan hanya melemahkan kita secara fisik, secara psikologis, tapi secara iman kita benar-benar. Udahlah. Orang yang sudah di poin kelima ini, cenderung dia akan, ada beberapa yang memutuskan mengakhiri hidup. Ada yang memutuskan sudah gak percaya Tuhan lagi, dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Itu sebabnya. Yuk, jaga punggung kita, jangan sampai tertunduk. Kita harus bangkit, dan kita harus mempercayai apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu saling. Yesuslah kebangkitan hidup kita. Walaupun iman kita, misalnya, iman kita sampai sudah goyah, kita tetap Tuhan. Aku tetap percaya. Aku mau bangkit, Tuhan. Jaga punggungmu, jangan sampai tertunduk. Perhatikan posisi punggungmu, tetap tegak berdiri, dan percaya kepada Tuhan. Amin. Itulah menghadapi lima kunci untuk menghadapi ketakutan. Jadi kalau teman-teman senang menghadapi ketakutan, bukan ketakutan karena harus lewat kuburan yang menyeramkan, bukan itu maksud saya. Tetapi ketakutan yang problem atau tekanan sedang kita hadapi. Contohnya seperti pandemi saat ini. Kemudian, kalau kita sudah belajar menghadapi ketakutan, kemudian kemarin tekanan, berikutnya adalah bagaimana mengatasi rasa bersalah. Karena ini bagian daripada emosi juga. Budaya modern telah menyatakan perang terhadap rasa bersalah. Seluruh konsep rasa bersalah dianggap ketinggalan zaman dan usang. Masyarakat sekarang cenderung mendorong orang untuk berbuat dosa. Di lain pihak, merancang terapi untuk menyingkirkan rasa bersalah yang dihasilkan dari dosa. Dosa itu menyebabkan satu rasa bersalah. Tengah zaman sekarang orang bilang, nggak ada rasa bersalah. Bahkan ada terapi-terapi khusus bilang, nggak kok itu nggak dosa. Contoh seperti ini. Beberapa orang, kalau melakukan dosa misalnya seperti onani, masturbasi. Setelah melakukan, ada rasa bersalah. Kalau orang di dalam Tuhan, pasti ada rasa bersalah. Ada rasa tertuduh. Nah, seringkali beberapa psipologi seperti dokter Boyke, ahli-ahli seksologi, itu selalu bilang, onani, masturbasi itu normal kok. Jangan kaitkan onani dan masturbasi dengan agama. Anda akan merasa bersalah. Abaikan itu. Itu merupakan kegiatan seksual yang normal. Itu biasa. Supaya Anda tidak tertekan, supaya Anda dan sebagainya. Jangan merasa bersalah. Itu normal-normal saja. Hey, dunia sedang mengajarkan perhatikan baik-baik. Rasa bersalah dari dosa itu enggak ada. Orang lebih kepada pendekatan psikologi modern untuk memerangi rasa bersalah. Bukannya, hey, bertobat seharusnya. Jangan lakukan lagi. Karena itu dosa. Firman Tuhannya ada. Ayatnya ada. Dan Tuhan tidak suka untuk itu. Seringkali orang menyangkali rasa bersalah. Bukan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi apa kata dokter, apa kata ahli, apa kata psikologi. Ini yang bahaya banget. Itu sebabnya di poin ini, kita harus mengetahui, ada beberapa penyebab rasa bersalah. Yang pertama adalah kegagalan yang belum diselesaikan. Setiap kita punya background masa lalu, yang seharusnya, kita mulai bertanya kepada Tuhan. Ada masalah-masalah di masa lalu, kegagalan-kegagalan di masa lalu, yang belum selesai. Urusan kita dengan Tuhan itu belum selesai. Kadang kita anggap sudah selesai, tapi itu belum selesai. Itu bisa ketahuan nanti setelah ada beberapa, kita biasanya melakukan dulu seminar-seminar, untuk membongkar masa lalu, sehingga biasanya roh kudus ingatkan, ini belum selesai di hadapan Tuhan. Contoh, setan seringkali mengungkapkan, mengungkapkan atau menggunakan masa lalu kita untuk menuduh kita. Sehingga seringkali orang timbul rasa bersalah dan merasa gagal dan tidak layak di hadapan Tuhan. Contoh, misal tadi, orang yang jatuh dalam pornografi, terikat dengan seks, kemudian minuman keras, alkohol, dia bilang, sudah kok, saya sudah tidak melakukan lagi. Benar, sekarang sudah tidak melakukan lagi. Tapi dulu belum datang ke hadapan Tuhan mengakui dosa itu, dan belum minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, saya percaya kok Tuhan sudah ngampunin saya. Tapi belum jujur di hadapan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya seringkali. Iblis akan menggunakan masa lalu itu untuk membuat kita merasa terus bersalah dan tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali untuk kita yuk kembali koreksi. Ada nggak hal-hal di dahulu kala, di kehidupan kita yang lama, yang kita belum akui di hadapan Tuhan. Ini waktunya untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya pernah melakukan ini. Dan saya tahu ini salah, Tuhan. Tapi saya percaya, Tuhan ampuni saya. Yang kedua adalah harapan yang tidak terwujud. Ketika kita memenuhi apa yang kita harapkan, ingin kita harapkan, kita senang dan merasa Tuhan disenangkan. Tetapi ketika kita tidak dapat memenuhinya, kita merasa diri kita nggak berharga. Jadi kadang ada orang yang merasa bersalah begini. Saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya sudah melayani untuk Tuhan. Kok saya jadi terima satu penyakit sih? Kok saya mengalami hal yang buruk dalam kehidupan saya? Akhirnya apa? Akhirnya orang ini merasa, berarti apa yang saya lakukan, Tuhan belum terima saya. Tuhan berarti pelayanan yang saya lakukan, berarti masih di bawah standarnya Tuhan. Tuhan kayaknya belum disenangkan untuk ini. Dan yaudahlah, saya nggak usah pelayanannya. Emang saya bukan dipanggil untuk pelayanan. Seringkali penyebab rasa bersalah itu adalah ketika kita merasa bahwa kita layak di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan itu, pasti Tuhan senang, dan Tuhan akan membalas kebaikan kita dengan kebaikannya. Nah, ini yang salah. Kita melayani itu bukan karena kita baik dan menyenangkan Tuhan. Kita melayani Tuhan itu karena memang kita mengasihi Dia. dan nggak ada yang namanya pelayanan itu gagal. Jadi jangan sampai harapan yang tidak terwujud itu membuat kita menjadi rasa bersalah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Apa yang kita lakukan, bahkan setiap pepes, keringat yang jatuh, karena kita melayani Tuhan, itu Tuhan sangat menghargai. Jadi jangan dikaitkan. Misalnya, saya sudah melayani Tuhan, kok efeknya saya kok dapat penyakit ini, kok keluarga saya berantakan. Itu nggak ada hubungannya dengan pelayanan saudara. Itu nggak ada hubungannya saudara dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita, perhatikan, bukan Tuhan tidak sayang atau bukan standar kita belum sesuai dengan Tuhan. Tuhan izinkan itu, supaya apa? Supaya kita makin dewasa dalam memandang Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama. Dia tetap mengasihi kita selama. Yang berikutnya adalah peristiwa yang tidak diungkapkan. Pengalaman, yang tadi kegagalan yang belum diselesaikan, pengalaman atau peristiwa dulu yang mendatangkan aib dalam hidup seseorang, itu biasanya tidak pernah terungkap. Contoh, ada beberapa kasus pemerkosaan, kasus pelecehan seksual, pengguguran kandungan, dan sebagainya. Itu biasanya orang simpan dalam-dalam. Dia nggak mau orang tahu. Biar hanya dia saja yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan dia nggak mau ungkapkan itu. Karena itu aib. Efeknya itu secara psikologi, secara rohani, efeknya bahaya banget. Itu bisa menyebabkan satu rasa bersalah yang dalam kehidupan seorang. Sebabnya itu harus diungkapkan. Yang kedua adalah perilaku dalam rasa bersalah. Perhatikan. Biasanya setelah ada penyebab-penyebab rasa bersalah yang tadi kita bahas, kemudian ada perilaku, ada action atau ada perilaku yang keluar dalam kehidupan seseorang yang ada rasa bersalah. Yang pertama adalah menyembunyikan. Perasaan bersalah kita berusaha menutupi. Akhirnya apa? Akhirnya seseorang yang punya rasa bersalah itu selalu pakai topeng. Artinya begini, dia menutupi rasa bersalahnya dengan topeng. Perasaan tertuduh, perasaan bersalah. Biasanya ada beberapa orang yang begitu ceria, dia tutupi dengan suka cita, tapi sebenarnya di dalamnya bobrok banget, rusak banget. Dia tutupi itu sempurna topeng. Bersembunyi di balik bahasa-bahasa rohani. Saya ingat sekali ketika saya pelayanan, ada satu seorang perempuan. Saya dapat sekali waktu itu dari Tuhan, ini orang punya masalah. Cuma tidak kelihatan. Secara fisik, ini anak perempuan sudah melayani, sudah oke, sudah baik, bahkan sudah menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya rasa ada sesuatu. Singkat cerita, akhirnya kita doa, dan mulai manifestasinya keluar. Akhirnya kita panggil, kita counseling, dan ternyata dia dilecehkan oleh kakak rohaninya, sama-sama perempuan. Bayangkan, perempuan dengan perempuan. Dilecehkan secara seksual oleh kakak rohani. Dan dia nggak bisa lawan itu. Pertama, dia menghargai itu kakak rohani. Kedua, dia juga nggak enak kalau dia mengungkapkan ini, karena akan menjatuhkan. Akhirnya singkat cerita, kita counseling, kita doakan, dan kita minta dia ambil satu tindakan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, dia lakukan itu semua. Dia tidak sembunyikan lagi, dia berani diklerkan itu, dia berani proklamasikan bahwa dia jatuh dalam dosa, pelecehan seksual, dan dia ingin pulih. Puji Tuhan, sekarang dia benar-benar dipulihkan. Sekarang bahkan dia membawakan materi seminar tentang itu. Jadi ada orang-orang dalam perilaku, dalam rasa bersalah, suka menyembunyikan. Nah itu bahaya. Itu bahaya banget. Kita buka 1 Yohanes 1, ayat 6-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Amen. Amen. Ingat ya, saudara ada duduk di tempat sekarang ini, karena saudara dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi duta besarnya Tuhan, ambasadornya Tuhan. Tugas saudara adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Perhatikan. Selidiki hatimu. Karena saya nggak bisa lihat saudara. Siapapun teman samping belakang saudara, tidak tahu kan masa lalu, bahkan hal yang tersembunyi dalam kehidupan saudara, dalam hati saudara. itu sebab jangan sembunyikan di hadapan Tuhan. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan, itu akan terungkap pada waktunya. Dan kalau itu terungkap ketika Anda sedang ada di puncak, itu nggak enak banget. Itu akan menyebabkan kehancuran. Kadang iblis biarkan itu. Iblis tunggu waktunya dia akan buka, dia akan singkapkan, dia akan bongkar. Ketika apa? Ketika orang sudah ada di atas, di paling top. Dan ketika itu terbongkar, ketika itu tersingkap, waduh, itu efeknya hancur banget. Itu sebabnya, mulai dari sekarang, yuk, lihat isi hatimu, lihat kehidupanmu yang paling dalam. Apakah ada hal-hal yang masih teman-teman sembunyikan di hadapan Tuhan? Di hadapan Tuhan? Saya nggak pernah menyembunyikan. Saya selalu berani mengungkapkan dosa saya. Bukannya berarti kita sombong atau bangga akan dosa kita. Tapi saya akan perkatakan itu berani bersaksi di hadapan jemaat. Tujuan cuma satu. Saya nggak mau kemudian itu tersingkap ketika, di kemudian hari, orang tahu dari orang lain. Orang tahu dari hal-hal yang lain. Lebih baik saya jujur dari sekarang siapa saya sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga pelayanan saya, sehingga hidup saya bebas dari rasa bersalah. Yang berikutnya, yang B, mau lawan. Jadi ada perasaan bersalah, itu kita biasanya lawan. Kita kadang-kadang abaikan rasa bersalah atau rasa berdosa itu, dan kita menyangkalinya sampai hati nurani kita menjadi kebal. Saya selalu mengungkapkan gini, saya nggak tahu ya, teman-teman, kalau di Jakarta itu kan ada bantar gebang, tempat pembuangan akhir sampah. Saya nggak tahu teman-teman pernah ke tempat seperti itu nggak. Tempat yang begitu busuk, tempat yang begitu bau, atau misalnya lagi naik motor, pas di depan kita itu, biasanya kalau di Jakarta itu, saya ketemu dengan mobil yang lagi ngangkut ayam. Itu bau kotoran ayam itu, waduh, sedap-sedap banget itu ya. Kalau kita lagi naik motor, di depan kita itu mobil yang ngangkut ayam. Baunya luar biasa. Atau pernah teman-teman mungcium bau sapah. Itu nggak enak banget. Busuk banget. Tapi coba deh. Empat jam, tiga jam di belakang bau itu. Lama-lama hidung saudara akan terbiasa. Dan saudara tidak akan merasakan bau lagi. Saya bingung ketika saya pelayanan di bantar gebang, di tempat pembuangan sampah kami melayan. Kan baunya nggak enak banget. Terus saya lihat, kok orang-orang bisa ya tinggal di sini? Kok orang-orang santai banget ya makan di tempat bau seperti ini? Tapi setelah tiga, empat jam, saya merasa bau itu udah biasa, dan itu sudah tidak terasa seperti bau lagi. Dan saya baru mengerti. Karena dilawan, karena kita melawan, akhirnya itu jadi terbiasa. Akhirnya kebal buat kita, jadi kita tidak merasa bau lagi. Dan itu akhirnya udah biasa aja. Makan, minum udah biasa aja. Nanti tes aja ya. Kan punya kamar ya. Kalau lagi tidur di kamar, coba ada kentut paling sebanyak-banyaknya. Dan rasakan bau kentut itu, ajak kemudian teman masuk. Pasti teman kamu akan teriak, bau. Tapi setelah itu nggak usah lama-lama, ada setengah jam aja. Itu akan terbiasa dengan bau itu, dan sudah tidak bau lagi. Kemudian suruh keluar dan masuk lagi. Begitu dia keluar, dia menghirup udara segar, dia masuk, dia cium lagi. Ih, bau lagi. Nah, seperti itulah halnya juga dengan terasa bersalah atau dosa. Seringkali kita melawan, kita bilang, enggak kok, saya enggak bersalah kok. Enggak, saya udah pulang. Eh kok, enggak. Itu kan masa lalu saya. Akhirnya apa? Akhirnya buat kita rasa apa ya? Jadi kebal terhadap yang namanya dosa. Kita akan lakukan terus. Penting sekali untuk kita bisa melawan. Jangan dilawan, tapi diakui ya saya merasakan. Saya perlu Tuhan. Yang berikutnya, saya menurutinya. Kita menuruti harapan dari semua orang. Kadang gini loh. Kadang kita kan menurut pemimpin kita, kita pengen yang terbaik ya. Apa, peraturan-peraturan yang ada gitu ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi apa ya? Menjadi bekerja keras, berjuang untuk melakukan semuanya untuk menyenangkan orang lain, teman kita, pemimpin kita, dan membuat kita rasa bersalah itu jadi apa ya? Jadi menindas rasa bersalah itu. Jadi kita turutin semuanya. Coba kita buka deh. Efesus 1 ayat 7. Efesus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7 sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penubusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Amin. Amin. Jadi jangan pernah, apa ya, saya mengungkapi ini agak sulit. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa membuat semua orang itu puas dengan apa yang kita lakukan. Nah seringkali di dalam perilaku rasa bersalah, kita berusaha membuat semuanya menjadi sempurna. Ada rasa bersalah dalam hidup kita. Kita mau orang tidak apa ya, tidak pengen tahu rasa bersalah kita, masa lalu kita, dosa kita. Kita buat segala sesuatunya menjadi sempurna. Seringkali orang berkata gini, tidak ada kejahatan yang sempurna. Sepandai-pandainya kejahatan ditutupi, itu pasti akan terbongkar. Nah seperti halnya juga seperti kita, sebagai anak Tuhan. Kita nggak bisa membuat segala sesuatu menjadi sempurna. Nggak akan bisa. Itu sebabnya, jangan diturutin rasa bersalah itu membuat kita membuat sesuatu, memoles sesuatu menjadi baik, menjadi idah, tapi dasarnya sebenarnya kita rusak di dalam. Justru kita harus akuin, ya saya nggak bisa kok yang kayak gitu, saya tahu karena saya punya masalah. Saya nggak bisa pak khotbah di depan orang banyak karena saya merasa saya ada yang kurang. Nah kita berani jujur. Tapi seringkali orang nggak berani jujur. Oke saya bisa pak. Dia paksakan, dia turutin. Dia nggak selesaikan masalah dia, dia nggak selesaikan rasa bersalah di dalam hidup, apa di dalam hatinya. Dia nggak berani ungkapkan, dia tutupin tapi dia poles. Segala sesuatu yang disuruh pemimpin, dia ikutin. Tapi gagal terus. Itu sebabnya penting sekali ya, untuk kita tahu tentang penyebab rasa bersalah dan berlaku-berlaku dalam rasa bersalah. Oke, cepat saja. Yang berikutnya adalah kemenangan atas kekhawatiran. Kewatir adalah suatu kebiasaan. Seperti halnya kebiasaan lain, ini dapat dihadapi dengan berani dan dikalahkan. Kewatir pasti ada dalam hidup kita. Kewatir adalah aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa sampai kita mengubahnya, sehingga mengakibatkan satu tindakan yang positif. Seorang Kristen yang merasa cemas atau khawatir adalah sebuah hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka Matius 6, ayat 25 sampai 34. Matius 6. Kalau gitu nanti teman-teman baca deh ya. Ini jadi perenungan karena cukup panjang waktunya. Matius 6, ayat 25 sampai dengan 34, itu perikopnya aja sudah bicara tentang hal kekhawatiran. Jadi nanti teman-teman bisa baca sebagai perenungan di kamar masing-masing, di tempat doa, bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama adalah doa yang tepat. Jika kita berdoa dan memohon, maka damai sejahtera Tuhan akan memerintah hati dan pikiran kita sebagai ganti keraguan dan kecemasan. Saya percaya kita pernah mengalami kekhawatiran. Gak ada orang hebat apapun, bahkan pendeta sekalipun yang tidak mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi sebenarnya gak bisa itu. Kekhawatiran disebutkan sebagai sebuah kebiasaan. Karena kekhawatiran kalau kita tidak lawan, itu menjadi sangat bahaya sekali. Itu sebabnya mengalahkan kekhawatiran adalah doa yang tepat. Apa sih yang saudara khawatirkan? Coba saya tanya deh satu-satu deh. Kita jujur aja ya. Kita jujur-jujuran hari ini. Mulai dari depan deh. Atau terserah dari belakang. Khawatir tentang apa? Jujur. Khawatir tentang ke depannya, Pak. Tentang apa ya. Kan sesuai bentar lagi kan, mau selesai. Jadi khawatir, Pak, apa yang harus dilakukan ke depannya gitu, Pak. Hampir sama sih, Pak. Kalau saya khawatir tentang masa depan, bahwa terkadang kan ketika kita berpikir untuk melangkah bahwa ingin berhasil, tapi terkadang kita mengalami kegagalan di situ, kadang mulai putus asa, khawatir gitu. Kalau saya khawatir tentang keuangan, Pak. Ya, kalau saya khawatir tentang akan masa depan, terus khawatir ke depannya nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan khawatir juga tentang kehidupan di masa depan kita nanti, apakah kita masih selalu berpegang kepada Tuhan atau malah sebaliknya. Itu, Pak. Kalau saya khawatir tentang masa depannya, Pak. Ya. Ya, rata-rata khawatir itu... Ya, ada. Satu lagi. Nonton, Pak. Sudah? Nonton, Pak. Nonton. Khawatir apa, Nonton? Ya, kalau saya sih khawatirnya... Takut gagal sih, Pak. Suatu yang dimulai itu takut dengan semua kegagalan khawatir aja, gitu. Jadi, saya bisa rangkum hal-hal yang tadi teman-teman ungkapkan, itulah kekhawatiran yang sebenarnya secara umum terjadi dalam kehidupan semua orang. Pertama, tentang masa depan. Kedua, tentang keuang. Ketiga, tentang kegagalan. Nah, itu hal-hal yang umum biasa orang alami. Saya juga mengalami hal-hal yang sama. Saya khawatir bagaimana tentang misalnya masa depan anak saya, sekolah nanti gimana, usia saya beberapa, gimana membiayainya, uangnya dari mana. Kan semua sama. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami. Nah, kita belajar hari ini, bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama, doa yang tepat. Doa itu bukan hanya sebuah permintaan. Tetapi, saya percaya di dalam doa itu sebenarnya kita ngobrol. Saya pernah bersaksi, saya ingat dulu di sini juga. Saya ulang lagi. Satu ketika, saya masih ingat anak saya masih tekal. Dan mau masuk SD. Dan kami akan memasukkan ke SD Kristen. Teman-teman tahu, tidak ada SD Kristen yang murah. Boleh SD negeri, gratis. Saya bukan bilang SD negeri tidak bagus. Saya juga lulusan SD negeri. Tapi, sebagai orang tua, saya mau anak saya di sekolah yang terbaik. Tentu saja, dengan uang pasti yang terbaik. Saya sempat diskusi dengan istri saya, kayaknya kalau kita masukkan ke sekolah SD Kristen, secara keuangan, kita tidak mampu. Apakah kita sekolahkan di negeri saja? Kemudian kita bergumuh, kita diskusi. Tetap hitung-hitungannya tidak masuk. Kemudian, saya ingat anak saya masih TK. TK mau naik kelas SD. Kemudian kita setiap malam, mesbah keluarga, kita ngobrol sama anak kita. Nah, kayaknya kamu bakal di sekolah negeri. Karena papi-mami secara keuangan tidak mampu. Tahu jawaban anak saya yang menampar saya dan istri saya. Anak saya cuma bilang dengan polosnya, dia bilang gini, doa dong, minta sama Tuhan. Waktu dia ngomong doa dong, itu saya sama istri saya bertatap-tatapan, dan kami serasa ditampar oleh Tuhan. Kamu ributin masalah uang. Dalam hati ya, saya nak ke Pro Kudus kamu ngomong. Kamu ributin tentang uang untuk anak kamu sekolah. Kamu enggak percaya aku. Emas perak kepunyaanku. Bahkan bumi ini kepunyaanku. Aku yang menciptakan semua. Kamu meragukan aku. Aduh, saya minta ampun itu sama Tuhan. Tuhan ampun itu. Kayak ditampar oleh perkataan anak saya. Suruh doa. Hari itu, sejak hari itu kami rubah doa kami. Kami cuma berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara anak kami. Tuhan mempersiapkan uang untuk anak kami sekolah. Kami enggak tahu bagaimana, tapi kami tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik. Karena anak ini adalah anak dari Tuhan. Dan kami sebagai orang dua bertanggung jawab. Dan Tuhan juga pasti bertanggung jawab untuk anak ini. Kami percaya Tuhan kasih yang terbaik. Teman-teman tahu, tidak berapa lama kemudian, saya enggak pernah cerita ke siapa-siapa. Kemudian tiba-tiba ada seorang ibu ketemu saya, bilang, Pak, saya dikerakan untuk memberkati anak bapak sekolah. Wow. Sampai detik ini. Bahkan kemarin sempat, saya dengar dari teman saya, ibu ini karena masalah pandemi seperti ini secara keuangan, pasti kan tergoncang juga. Saya dengar dari teman saya, ibu ini sedang mengurangi donasi ke beberapa anak-anak yang dia sekolahkan, termasuk anak saya. baru bulan lalu. Kemudian saya bilang, aduh Tuhan, saya tidak mengandalkan ibu ini, saya mengandalkan kau Tuhan. Kalau ibu ini berhenti stop membiayai anak sekolah, saya percaya Tuhan bisa cari cara lain kok. Saya percaya Tuhan. Saya enggak khawatir kok. Saya enggak mau khawatir untuk urusan yang sepele seperti itu. Saya percaya penuh sama engkau. Saya percaya penuh sama janji. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba teman saya bilang, eh anak kamu lolos loh. Anak kamu masih dibiayai loh. Jadi doa yang tepat, itu penting untuk mengalahkan kekhawatiran. Masa depan, keuangan, kegagalan, yuk bawa sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Dengarkan dia ngomong apa. Jadi doa itu bukan hanya kita mengungkapkan keinginan kita. Dengerin apa yang dia omongin untuk kita. Dan saya bersyukur Tuhan tegur saya. Saya bersyukur saya terus pegang. Itulah doa yang tepat. Yang kedua adalah berpikir yang tepat. Damai yang benar itu melibatkan tidak hanya hati, tapi juga pikiran. Kekhawatiran itu kan dilawan dengan kedamaian. Jadi damai itu bukan hanya di hati, tapi harus ada di pikiran juga. Nah betapa seringnya ketakutan itu kita rasakan lebih daripada kenyataan. Sekarang teman-teman yang khawatir tentang masa depan, khawatir tentang keuangan. Sudah terjadi belum? Belum terjadi kan? Tapi seringkali pikiran kita bermain dan membesar-besarkan. Kita membayangkan sebuah kejadian yang belum terjadi, bahkan kita membayangkan sebuah kejadian buruk yang sesungguhnya belum terjadi dalam hidup kita. Waktu saya mulai berpikir, waduh uangnya dari mana, buat biaya sekolah anak saya, waduh bagaimana nanti kalau anak saya begini-begini, waduh khawatirnya kan udah pikiran yang bermain. Saya percaya teman-teman juga pasti kan khawatir itu karena pikiran kita yang overdosis itu ibaratnya. Nah itu sebabnya perlu kita untuk menundukkan pikiran. Jadi kalau tadi doa yang tepat sudah, yuk kita harus berpikir yang tepat. Berpikir yang tepat itu apa? Berpikir yang sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan. Apa janji Tuhan buat kehidupan saudara dan saudara? Itu sebabnya di dalam doa saya selalu mengingatkan. Jangan kita pernah menuntut atau mengendalikan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi dua arah. Kita sudah belajar waktu itu. Dengarkan apa yang dia ngomong tentang kita. Dengarkan apa yang dia janjikan untuk kehidupan kita. Dan kita berpikirlah dengan apa yang dia perkatakan. Berpikirlah dengan apa yang Firman katakan tentang kita. Sehingga apa? Sehingga terus ada damai sejahtera di dalam hati dan di dalam pikiran. Dan yang terakhir, hati sudah benar, pikiran sudah benar, maka yang perlu adalah kita bawa arah hidup kita kepada yang benar. Tindakan kita kepada yang benar. Lakukan dengan benar. Itu sebabnya saya sudah tidak pernah mau khawatir lagi tentang masa depan anak saya, tentang keuangan saya. Karena saya tahu janjikan. Dan saya selalu berpikir, Tuhan pasti menolong saya. Kenapa? Karena saya tahu saya dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Saya dipanggil Tuhan secara khusus untuk mengabdi seumur hidup saya untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya bosnya saya itu Tuhan. Kalau saya percaya yang manggil saya, yang mutus saya Tuhan, maka saya akan selalu bilang dalam doa saya, Tuhan yang panggil saya kan Tuhan. Yang menetapkan saya kan Tuhan. Jadi saya tahu masa depan saya ada di tangan Tuhan. Dan saya tidak pernah khawatir. Kalau sampai saya kesusahan, kalau sampai saya kesulitan, maka yang malukan nanti Tuhan. Saya selalu ngomong dalam tanda petik ya, bercanda sama Tuhan. Kalau doa, Tuhan yang panggil saya, yang pilih saya Tuhan. Yang tetapkan saya untuk melayani Tuhan, itu bukan kemauan saya, tapi Tuhan. Itu sebabnya saya pegang semua janji Tuhan. Jadi kalau sampai saya ada apa-apa nih Tuhan, kalau sampai pelayan Tuhan yang namanya Kristianto, masa depannya hancur. Bukan karena dosa misalnya, karena gara-gara pelayanan hidup saya hancur, berantahkan. Yang malukan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan melakukan itu. Saya tetap ada di jalurnya Tuhan. Saya mau damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, terus ada dalam hidup saya, sehingga saya terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan saya tidak pernah mengkhawatir tentang hidup saya. Itu doa saya sebenarnya. Jadi itulah kita belajar tentang emosi, jangan sampai yang tadi ya, tekanan, ketakutan, kekhawatiran, akhirnya menimbulkan apa ya. Kalau itu tidak bisa kita atas, maka pelayanan kita penuh dengan rasa bersalah, dengan emosi, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati, kalau ada pertanyaan nanti bisa dikumpulkan aja dulu, karena waktunya sudah. Saya kembalikan kepada Pak Erick, silakan Pak Erick, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Thank you Pak, buat pengajarannya Pak. Ya. Mungkin kita langsung akhiri, kalau pertanyaan nanti bisa dikumpulkan, mungkin ditanyakan minggu depan ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, nanti kita salah satu berdoa, karena Pak Yusak juga sudah menunggu. Silakan salah satu berdoa. Baiklah, mari kita satu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan setiap pelajaran yang disampaikan oleh hambamu, Pak Kisiantai Tuhan. Biar setiap pelajaran tidak berlalu begitu saja ya Tuhan.